Intro Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM merupakan penopang perekonomian masyarakat yang kini terus tumbuh. Seperti halnya di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, di mana ada sekitar 1.400 UMKM berbagai jenis yang mampu menopang kehidupan masyarakat. Keberadaan usaha mikro kecil menengah UMKM di tengah masyarakat merupakan sektor pendorong tumbuhnya perekonomian. Di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sekitar 1.400 usaha bergabung dalam paguyupan UMKM Kecamatan Tembalang. Menurut Kecamatan Tembalang, Heru Sukendar, keberadaan mereka merupakan potensi yang terus didorong agar tumbuh. Berbagai upaya telah dilakukan untuk lebih memajukan UMKM yang melakukan usaha di bidang olahan pangan, kerajinan, ataupun jasa. Potensi UMKM yang ada di Kecamatan Tembalang ini juga mendapat perhatian dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang, Chris Septiana Hendrar Prihadi. Kepada mereka selain berpeluang mendapat kucuran dana, melalui kredit Wibawa juga mendapat pelatihan dan kesempatan untuk pameran serta fasilitas klinik bisnis. Melihat produknya juga sangat luar biasa, tapi semua itu yang penting adalah bagaimana semangatnya. Tadi dari awal saya melihat mereka sudah bersemangat, mereka sangat optimis sekali. Itu yang paling penting dalam melakukan suatu kegiatan usaha wira swasta adalah bagaimana semangat, bagaimana berusaha untuk menjadi semakin lebih, semakin maju. Itu yang semangat yang luar biasa. Jadi itu yang saya lihat bagaimana para UMKM yang ada di Tembalang ini, mereka begitu luar biasa. Kecamatan Tembalang sendiri itu kan ada 12 kelurahan. Masing-masing potensinya ada yang kuliner, olahan pangan, dan produk-produk kraft yang unggulan. Bahkan sekarang prosesnya ada yang sudah ekspor, seperti itu. Dan untuk pemasaran sudah sampai seluruh Indonesia lewat media online. Para pelaku UMKM juga berkesempatan mengikuti pemberdayaan ekonomi melalui media online dengan narasumber dari Bukalapak untuk meraup omset di pasar online. Sedangkan dari seluruh UMKM yang terdata, saat ini sudah 88 pelaku yang menikmati kredit wibawa yang dikucurkan Pemkot Semarang dengan bunga hanya 3 persen per tahun. Isma dan Joko, TVRI Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!